Ya tolonglah, hargai kita lah, Bu. Kamu minta dihargai, terus kamu kenapa gak hargai suami saya? Kalau kamu pengen dihargai, sebaiknya kamu menghargai orang lain. Oh ya, terlagi kita mau kemana aja? Loh, ini ada jembatan kayaknya di sini, bagus ini. Masa ya kita mau majeng-majeng di pinggir jalan? Ya gak apa-apa lah, sekarang kan itu kan, zamannya itu, Sanmuri, Sanmuri, Sanmuri apa itu? Ya, tapi kan gak pantas kalau di pinggir jalan kayak gini. Ya gak apa-apa, cuma foto-foto bentar, nanti lagi pindah kok. Tapi aku pakai baju kayak gini, masa ya mau foto-foto? Ya gak apa-apa lah, coba kamu duduk aja di sini, biar saya yang fotohin. Ya udah. Tapi banyak orang, malu. Gayanya yang bagus dong. Ya aku kan gak pernah foto. Lah, itu kan kayak artis sinetron. Sinetron apa-apa. Coba lihat aja. Oh ya bagus, tapi kamu pengaturan kecerahannya yang kurang cerah. Jadinya muka aku gelap. Ya kalau mau cerah, kakek lampu aja. Kamu gimana sih? Ya ini kan sudah, kan bukan malam, jadi ini kan cerah. Tapi aku haus nih, gimana ya? Terus? Kamu beliin aku minum ya? Kamu nyuruh aku? Ya iyalah. Masa iya aku mau sendirian? Kan aku baru belajar naik motor. Ya akan sekalian, biar kamu tanpa bisa naik motor. Ya kalau nanti ada apa-apa di jalan. Ya gak boleh gitu. Kita berpikir positif aja. Semoga baik-baik aja. Ya tapi kalau sendirian takut. Gak kira kok aman disini. Mana ini kan jalannya sopi kayak gini. Banyak tebu-tebu. Iya kan warungnya cuma disini, di atas. Bukannya disana. Ya kalau disana, itu pohon tebu. Yaudah, kamu mau beli apa? Ya terserah, air putih gak apa-apa. Gak bawa uang aku loh. Kamu bawa uang? Aduh. Oh, di jok sepeda ada? Iya ada. Ini gimana cara ngidupinnya? Cara ngidupinnya gimana? Terus? Kamu sendirian disini? Ya gak apa-apa. Oke. Enak disini, ini jempatannya kayak jempatan. Kayaknya itu tempat foto-foto yang biasa. Yang dipakai orang-orang itu tuh yang hits. Oh, foto di jempatan. Iya mau. Kamu bawa hape gak? Enggak, pakai hape mu aja. Tuh, hape kuku tinggalan. Enggak beda. Ngadem-ngadem aja, ngadem disini. Udah disana. Kok lama ya, Karim? Kadang-kadang cuma beli di atas. Kok ada orang gila ya? Gak biarin. Atau ikan aja. Mana hape mu? Aku gak bawa hape. Masa iya mau pinjempe itu? Gak bawa hape. Iya. Tapi masa iya orang gila bawa hape. Mas? Mas? Iya, Pak. Oke, enggak waras. Kok nyambung? Mas? Mas bawa hape gak? Bawa, Pak. Memangnya, kenapa ya? Boleh minta tolong, Pak, kan? Loh, tunggu dulu. Kamu urif, kan? Iya, Ruh. Kok kamu masih ingat sama saya? Iya, kayak gila-gila. Gila-gila. Kok gila orang gila? Loh, kok aku dikira orang gila. Aku waras kayak gini, kok, Pak. Iya, iya. Kamu ngapain disini? Di setengah jembatan, duduk-duduk lagi. Iya, enggak. Ini pacarku lagi beli-beli, Ruh. Kamu gak usah alesan. Mungkin kamu ngemis disini. Lah, kok bisa disini ngemis. Lagi? Disini mana ada orang. Kamu duduk-duduk kayak gini, barusan kayak gini. Iya, kayak orang banyak beban gitu ya? Bukan seban, mikirin hutang. Atau enggak kamu... Ya, enggak mikirin hutang. Aku lagi ngantuk. Cuman, ini lagi nunggu pacarku lama banget. Oi, kalau ngantuk itu di kamar tidur. Atau di hotel, atau di kosan. Bukan di jembatan. Kamu ini gak ngerti ya? Ini di bawahnya ada orang mandi. Jangan-jangan dia lagi menghilangkan stres dengan jarak. Kalau ngomong jangan sembarangan lah, Mbak. Dengan cara nonton orang mandi. Itu ada orang mandi tuh. Tuh. Gak boleh gitu, Mas. Gak boleh gitu. Kalau gak punya pacar, jangan ngintip orang mandi. Ya enggak, Ruh. Sebenarnya gini. Nih, saya lagi jalan-jalan ke sini. Ya, barusan foto-foto. Terus, aku haus. Oke, kamu fotoin orang mandi ya? Jangan kayak gitu loh, itu blocehan termasuk. Kamu kok gak waras sih? Gak tahu. Ya itu pemikiran kalian yang gak waras. Mungkin gak. Eh, kamu ngomong. Seenaknya bilang kita gak waras pikirannya. Lah, ya memang pikiranmu kayak gitu loh. Yang gak waras itu kamu. Bisa-bisanya kamu duduk-duduk di sini. Sedangkan di bawah itu banyak orang mandi. Kamu frustasi ya? Biaran saya gak liat kesana, mbak. Tau perlu kamu lemparin ke bawah. Biar kamu mati segalian. Mana ada kucing. Eh, kucing dikasih ikan. Gak kira mau ya. Mesti mau lah. Sama aja kalau sudah ada target. Ya, memangnya saya kucing gitu, mbak. Ya, kan itu ibarat. Ibaratkan. Kamu sekolah gak? Ya, sekolah lah. Dulu sana, mbak. Pengakut sekolah sama kamu juga dulu. Ya, kan dulu waktu SMP. Ya, sekarang aku sudah lulus. Rajana. Ya, sudah aku pinjam HP-mu. Ini pinjam HP-nya. Ya, buat apa? Jangan beli-beli dong, mas. Buat apa, buat apa. Aku mau foto. Aku gak kira ngambil. Aku HP banyak di rumah. Cuma lagi ketinggalan. Kamu duduk sini. Ayo kita foto. Tan Mori cek. Kamu duduk sana. Oh, iya, iya, iya. Paham, paham. Fotokan. Sini fotokan. Kamu gak usah liat-liat pacarku. Iya tuh, dari tadi liat-liat aku tuh. Liat-liat dari atas sampai bawah itu pikirannya masuk. Mbak itu jangan ke GR-anmu. Cuman... Eh, aku ngomong sama kamu. Kamu duduk di bawah. Ya, sudah kalau saya nyuruh-nyuruh. Itu terserah akulah. Kamu mau liat pacarku. Kamu suka ke pacarku, kan? Ya enggak lah, aku punya pacar sendiri. Ngapain suka sama pacar kamu? Buktinya mana kamu sendiri? Liat orang mandi. Iya, dia tuh mungkin lagi orang berpikiran gitu soalnya. Kamu nengok ke selatan. Sana, tengok ke selatan. Gak boleh liat. Sana. Pacar selatan. Ayo, betul-betul. Keraja motor. Tuh kan tuh, masih liat aku tuh. Maksudnya kan, pacar baku risih diliat-liat kayak gitu. Kamu ke selatan, ngapain ngadep utara? Ya sudah. Ya maklum dia kan jomblo ya. Udah, biarin aja dah. Kamu miskin. Mungkin dia kurang kasih sayang atau gimana. Jadinya liat-liat pacar orang. Bahkan liat-liat pacar. Ya itu. Kok kamu? Eh, kamu jangan bodi samming, bodi. Kamu kayak triplek ya. Kamu ini. Lebih enak triplek ya. Lebih enak spring bed ya. Udah daripada triplek ya kamu, nih. Kok berisi ini orang? Eh, mas. Diam, red. Diam gak? Malah nyengir-nyengir. Tiga. Dada, dada. Kalau moodnya kayak Zahri. Iya. Kayak itu. Iya. Dari cat dulu sini aku juga. Duh kan banyak yang aku kenal kan. Aku ini kayak artis disini banyak yang kenal. Banyak yang kenal. Kenalnya orang pedesa. Ini satu siapa. Tuhan, Tuhan mau lirik, Tuhan. Sudah cukup-cukup. Coba coba itu orang kaya. Tapi aja film. Lua ngedumel. Gimana? Jadi wajah. Ternyata. Bajarnya orang-orang mati ya. Kalau tadi kamu ngomong bisik-bisikin kita. Ya enggak lah. Kalau aku sudah disuruh lihat kesana. Aku sudah lihat kesana. Kok kamu gak mau sendiri? Kamu harus enggak? Enggak malah. Kalau mati ya gila. Ini aku lagi nungguin pacarku. Masnya lama. Pacarmu, pacarmu. Ketemuan kok di jembatan. Iya aku gak ketemuan. Cuman lagi jalan-jalan kok. Paling kamu ditelantarkan ya sama pacarnya ya. Kayak kucing. Ini ngomong bisikin. Iya. Kewek apa doang ngobrol itu. Bisik-bisik. Dia ngapain aku ngomongin kamu. Kamu mulai tadi aku dengerin loh. Eh kamu ngomong sendiri kayak gini. Ya itu padahal dia gak pegang HP. Gak pegang apa-apa. Jangan-jangan dia ngomong sama tiang jembatan. Eh. Kamu kok gak lah duduk sama pacarku sih. Loh. Berdiri kamu. Enggak usah duduk-duduk. Barusan dia suruh duduk. Kan yang duduk sama saya. Bukan saya yang minta. Itu pacarmu. Kok kamu minta duduk sama orang? Siapa yang bilang duduk sama itu? Kamu jangan bikin fitnah ya. Kamu bikin aku teka raja. Iya gitu. Siapa juga yang mau-mau tuh. Gak ada cewek. Aku juga gak kira apa-apa. Terus apa kamu duduk? Berdiri. Turun-turun. Sendirian gak ada pasangannya. Cuman modal HP tapi gak ada ceweknya. Ya apa? Barusan aku lihat nih. Koto sungai tuh. Wah satu ibu-ibu yang dibawa itu. Iya. Tuh. Wah bisa-bisa dilapori sampe atinnya disini nih. Iya. Sudah lah kalian ini mau kemana sih? Tujuannya apa untuk menikmati saya? Iya kita mau foto-foto disini. Kita mau foto di jembatan. Baru bangun ini jembatan. Jembatan Taman Krocok. Bondo Waso. Betul. Wanita. Tau yang sendirian gak punya motor. Malah jalan kaki kesini. Ya sudah loh mana HP-nya? Saya mau pergi aja. Iya cuman pinjem aja kamu pelit banget. Kamu mati ini jam. Eh kalau orang miskin gak boleh pelit-pelit. Ya saya miskin. Kamu orang kaya aja gak punya HP. Loh. Sudah dibilang ketinggalan. Kamu ini gak merti ngerti sih sama omong orang. Ngerti apa ini? Aku merti kan ikut gerandong tuh. Pilihannya beras. Eh disini banyak petir anaknya loh. Kamu dipulang daripada merenung-merenung. Ya sudah saya mau pulang itu HP-nya mana? Enak aja aku cuma mau minjem. Gak bakalan dicuri HP-nya. Ya kamu lagian minjem tapi dihina. Maunya apa? Kamu gak mau dihina ya? Kamu gak mau dihina tuh. Terus maumu diapain? Mau di spesialkan disini. Di jebatan. Emang kamu anak raja. Apa mau di spesialkan? Kok aku capek sih nak ngomong sama kalian? Tadi ya nih. Capek? Aku lebih capek ngomong sama kamu yang selalu sendirian kayak gitu. Kamu mana masalahnya? Aku gak tetap-tetap. Tidak punya kamu nunggu pacarnya. Ini sudah jam berapa ya? Sekarang lagi ini hampir mangrif loh. Kamu mendingan foto indi. Kamu ditegang sekaligus ditabrak gak apa-apa kamu. Eh dong kita tutup-tutup disini. Nah kita tutup. Tutupkan yang bener kamu. Eh jangan mesong-mesong tangannya. Kok kamu jadi cowok kok lemes sih? Loh. Yang tegak. Yang maunya gimana? Pegang pamer aja gak becus. Yuk tutup. Sudah. Hitung lah. Coba-coba. Coba lihat. Tuh kan hasilnya gelap. Kamu ini apa sih? Ini cuma dimintai tolong kayak gitu. Kamu kok moto-moto tanganmu sendiri. Tanganmu tuh banyak bakterinya. Jauh banget jadi orang. Duduk kamu. Duduk. Sini duduk. Kamu gimana? Kamu lihat. Ini foto tangan. Ya sudah. Lagian saya gak tahu foto kok. Kok kamu malah disuruh. Kamu gak tahu moto. Dia punya HP. Ya. Mana itu? Dia itu kan muda. Mungkin hasilnya nyolong. Masih mencuri. Mungkin bersennya dia baru pulang mencuri. Atau gimana ya. Soalnya dari penang bulannya aja. Kamu gak meyakinkan kalau dia disaksikan HPnya. Ambil aja. Kapainya. Ya sudah. Ambil aja kalau gak malu. Gak malu. Mungkin kalian butuh. Enggak lah. Kok gak butuh. Kita banyak. Saya gak ingin. Betul. Setelah lagi kalau ada berita kehilangan HP. Berarti orang ini mungkin yang gak. Sudah untung dikasih pinjam. Masih dijelek-jelekin. Eh kamu tuh ya. Dari cara pemakaiannya aja. Kamu tuh gak tahu. Kalau memang ini HP kamu. Mesti kamu tahu lah cara pemakaiannya gimana. Kamu ini mencurigakan banget ya mukanya. Emang temen kamu ini kerja apa sih dulu? Kerjanya itu kerja di sawah. Nyangkul sawah tuh. Oh mungkin kan sekarang jaman Corona ya. Pekerjaan susah. Mungkin gara-gara itu dia mencuri kepepet. Lihat aja kayak nih. Akhirnya. Kotor. Kekeringan. Kayak kaki kurang kerjaan. Gelangnya aja kayak orang gini. Udah aja nih. Ini suruh nyarikan motor tuh. Oh ya melihat tadi kan banyak motor lewat ya. Cepet-cepet pindah. Pindahkan. Cepetan. Sudah kan. Sudah lah. Aku dari tadi sabar kok mau lihat. Kalian ini malah tampak kayak gini ya. Kamu cuma minta tolong. Bentar ini ada apa ya. Bu. Oh ya kamu ngapain disini. Gak ada bu lagi sama pecat saya nih. Setu-setu disini. Oh terus? Ya kamu ada yang ngarik-ngarik. Udah disini hapenya. Ya itu bisa. Oh ya hapenya kok bisa ada di itu. Itu siapa kamu. Jadi disini kamu. Kita gak jalannya. Dia teman saya. Barusan dia pinjem apa ini. Mau modoin bacanya katanya. Loh terus abu kok bisa ada di itu. Dipinjem. Ya dia mau pinjem. Dia kan teman saya. Vero. Ini siapa ibu ini pembantunya ya. Bantu jangan sembarangan ya pak. Iya bu. Itu ya. Model-model pembantu. Barusan ibu. Saya berat-back gitu. Aku di atas. Malah duduk dulu kayak gini. Ya kok bisa. Ya bu. Ya itu hati-hati bu. Punya pembantu kayak gini. Nanti dia suka nyolok. Gak salah kalian bilang ini pembantu. Ya. Gak lah bu. Kita kan mengarahkan yang baik bu. Gak mungkin kita kasih tau ibu yang gak bener ini soalnya kamu. Kayak bu kamu Kak Malin gitu bu. Jadi takut ada sepedanya. Iya. Kamu di bawah. Kamu rendahkan. Kalian gak tau ini siapa? Itu pembantu bu. Saya tau mulai dia masih sekolah bu. Dia itu nyuci di sungai. Pandi di sungai. Sebenernya ini tuh suami saya. Ini aku kok manggit ibu juga. Ini abahnya kamu. Ini ibu. Saya tuh di ngantong. Kamu dari tadi apain suami saya? Ya gak ngapain-ngapain bu. Emang ini suami ibu. Mukanya suami ibu itu yang ketanya kerja di itu. Apa perusahaan juga. Coba nyuginakan gimana sih kamu dari tadi? Ya. Saya sudah capek sama mereka. Mereka datang-datang. Malah nginat saya. Minjem HP ini. Jadi kamu gitu sama suami saya. Kami tuh dulu ngemis-ngemis sama saya minta kerjaan. Terus sekarang giniin suami saya. Emang batas? Terus saya kan gak tau bu kalau suami ibu. Soalnya kan sekalian bilangin aja kayak gitu bu. Mana ada perjalanan orang kayak gitu bu. Kamu aja ke suami saya kayak gini. Apalagi ke orang lain. Bu jangan bentak-bentak lah bu. Ya kan kamu duluan dari tadi nganuk ke suami saya. Ya lagian aku gak tau kalau ini ya pasangannya kamu. Kamu bentak-bentak pacarku. Kamu itu bentak-bentak apa? Belumnya ngemis-ngemis minta kerjaan sekarang. Malah bentak-bentak suami saya sampai nari-nari kayak gitu. Saya dari tadi tuh lihat sendiri. Saya tuh sudah sabar ya dari tadi. Ya udah bu saya minta maaf bu. Saya gak tau kan kalau itu suami ibu. Giliran sekarang minta maaf. Dari tadi sudah nari-nari kayak gitu. Ya lagian. Ya sudah gak usah panjang lebar. Kamu gak apa-apa maafin dia. Tapi saya gak terima kalau dia bekerja sama kamu. Kamu gak ada terima kasihnya dikasih pekerjaan. Ya bu ternyata ini semua. Tapi saya kan gak tau kalau itu suami ibu. Ya bu. Bener bu. Ya udah tadi gak gina bu. Ya walaupun ini bukan suami saya ya. Gak pantes lah di gitu kan. Ya bu. Tapi aku cuma nginjam foto ini temanku loh bu. Tapi aku pengen kerja sama ibu. Sudahlah kamu cuma mulitnya doang kayak gitu. Ya ampak gila terima kasih di tangan kayak gitu. Gak lucu tau. Sudahlah tidak. Kamu kan sudah dimarahin mau di pecat katanya. Kalau kamu di pecat aku mau makan napak. Sudahlah. Kamu tuh gak pantes kerja di kantor saya. Ya bu pecatin aja. Eh kamu ngomong sembarangan ya. Gara-gara kamu juga. Sudahlah gak usah panjang lebar. Mending pecat aja dia. Ya udah kamu mulai besok gak usah kerja di kantor saya ya. Loh bu jangan gitu lah bu. Ya gak bisa lah. Sudah teratur sahabat ini loh suami saya. Sudahlah bu. Kami itu gak tau. Kalau si Hurip ini suaminya ibu. Ya tolonglah. Hargai kita lah bu. Kamu minta dihargai. Terus kamu kenapa gak hargai suami saya? Kalau kamu pengen dihargai. Sebaiknya kamu menghargai orang lain. Ya Reb. Kami disini benar-benar gak tau. Ya justru karena kamu gak tau. Kamu jangan hendak orang sembarangan. Ya kalau kamu itu punya istri seorang. Kamu baru disini. Ternyata. Istrinya kamu itu anak buahnya. Ini pacarku anak buahnya. Ya sudahlah. Gak tau lah. Kita pergi aja yuk. Udah pulang yuk. Ya jangan gitu bos. Sudah mulai sekarang kamu gak usah kerja di kantor lagi ya. Kan gara-gara kamu yang udah pucat kayak gitu kan. Ya udah-ya udah kita pulang aja ini. Sudah malam. Selalu sama kamu. Ya saya duluan.